ini toko goods ya guys tempat aku favoritku kalau belanja untuk acara pesta mau ulang tahun mau party-party-party minum sama pernikahan aku sukanya beli belanja disini guys cuman di dalamnya itu counternya kan masing-masing kan aku sukanya itu di counter quiz ya ini dah counter quiz favoritku guys waktunya try on guys lihatin aku ini aku suka ya kalau aku ke acara resepsion itu aku sukanya pakai longdress itu hijau sama merah aku suka cuman susuku kemana-mana guys nanti lakiku ngamuk-ngamuk lagian aku udah mulai malu ya susuku kemana-mana ini yang paling aku suka tapi karena ada belahannya cuman tahun lalu aku pasti acara resepsion diundang juga aku udah pakai merah jadinya masak merah lagi yowis aku lewat ini aku juga suka panjang cuman sama kayak jamsutku waktu ke dulu ke Paris aku udah pernah pakai ini juga mirip sama baju-bajuku yang kemarin-kemarin udah kasih ke orang ini juga mirip-mirip kebanyakan udah mirip-mirip aku pernah pakai guys yang dulu-dulu masih aku punya usaha jual baju itu udah bias mirip-mirip lah kalau aku udah mirip-mirip itu males ya karena udah pernah pakai juga enggak tahulah bingung kalau sudah lihat baju-baju begini guys jadinya mirip-mirip udah pernah punya udah pernah pakai ya ini bingung ya tuh lihat ini juga imut cuman aku enggak tahu lah putih males ya terus ini ya bagus juga tapi ya ini juga bagus hahaha bingung guys kalau sudah try on hahaha ini juga bagus cuman hitam aku resepsion hitam nggak tahu ah ini juga bagus ini topnya aku juga bagus aku suka aku juga padahal udah punya roknya cuman budget guys ya nggak bisa spend money untuk beli baju aja banyak-banyak ini aku juga suka ini juga suka banget tapi maunya beli semua tapi budget ya budget-budget jadinya ya coba-coba aja guys next time mungkin ya kalau masih ada ntar yang aku suka-suka itu bisa aku beli sekarang ya cukup dua aja dulu guys ok assalamualaikum pemirsa hari ini my life physical nan mau shopping haul irlandia ya tadi kan aku udah tunjukin guys ya di pertama tadi dimana aku shoppingnya di goods terus terus di goods itu guys ada stun-stunnya masing-masing kan aku suka di stun quiz ini aku diundang mau shopping haul pondangan di irlandia guys ya buli nikah cuman kan di irlandia ini kan udah aku nggak nggak usaha baju kayak dulu di Bali guys ya kalau masih aku ada usaha garment itu kalau aku datang ke acara pernikahan itu aku suka tampil cetar karena bajunya bikin sendiri desain sendiri ya walaupun yang jahit anak buahku sekarang di irlandia kan jadi anak buah guys kalau di Bali kan dulu masih ibu buah eh jadinya aku suka tampil cetar terus kalau di irlandia ini ya mahal baju-baju yang kayak aku dulu bikin sendiri di Bali guys terus adanya di online kalau di tuku-tuku di budi-budi biasa itu ya ya seadanya aja yang aku temuin terus cari harga yang terjangkau guys kalau di online itu banyak baju-baju yang selera aku ya yang cetar-cetar gitu cuman ntar sampenya nggak sesuai terus harus dipermak lah sedangkan kalau dipermak disini itu bayarnya 20 euros analis 3 900 seribung-baru kan mahal guys bahwa case jahitnya sisi jahitnya jahitnya johinya johinya jokinya behind dunia ini ini jahitnya ada dia untuk jadi normal ini aja kemudianSm swoop Guys acara kondangannya itu resepsiannya itu dari jam 1 ya karena dari pemberkatan suamiku udah mau berangkat ya sekarang masih jam 10 pagi Irlandia guys tapi suamiku udah siap-siap Cuma aku gak bisa dateng jam 1 guys aku harus kerja sip sore ya jam setengah 5 sampai setengah 8 itu ya itu oke itu joli disana aja sih kayaknya gak mau deh mau tidur katanya di Irlandia itu acaranya pendangannya itu dua hari guys harap hari pertama itu ruang resepsi-an dari pemberkatan jam 1 terus resepsiannya ntar malam ya aku gak bisa di pemberkatan di acara makannya juga mungkin nanti aku kelewatan paling aku setengah 8 di sana aja aku baru pulang kerja guys paling sampai disana mungkin aku setengah 10 ya karena kan mesti dandan mesti eh bapak rambut kan dan lain-lain jadi aku acara maksudnya aja ntar datang jadinya kondanganku ya seadanya aku dapet guys aku dapet dua baju tadi kalian udah lihat ini kan apa gimana aku bingung cari baju karena biasanya kalau di pernikahan aku suka cetar disini aku nggak dapet aku dapet yang biasa-biasa ya yang penting jadinya baju yang dapet untuk aku pakai hari ini nih guys bajunya seperti ini ini harganya itu terjangkau guys 42 euro 42 euro ya 42 euro ini aku pakai hari pertama partai hari ini aku pakai hari pertama terus yang kedua itu aku dapat ini ini still guys tadinya 45 jadi harga 30 euro ini aku mau pakai yang hari kedua jadinya hari pertama itu pernikahan dari resepsi dari pembergatan sampai terakhir ya party itu tadi bajunya harganya 30 guys karena disuangkan terus hari kedua itu guys setelah acara minum-minumnya aja jadinya ya nggak terlalu dandan gimana cuman biasanya baju-baju begini nih aku pakenya itu biasanya ke acara ulang tahun ya kalau untuk acara pernikahan itu aku biasanya secepatan guys ini nggak bisa mengikuti em disini bukan ibu buah disini aku anak buah hahaha jadi cari harga yang terjangkau kalau baju-baju selain rapi itu adanya di online tapi mahal banget dan sampai sini ntar ada yang kurang enak lah inilah inilah macam-macam nanti servisnya 20 euro mahal sekali 300.000 kalau masih bikin baju dulu guys cucok mantul ya sesuai seleraku hahaha ini jolinya setia-setia menemani ku nge-flok dia adiknya masih ngantuk terus aku sendalnya aku sendal bawa dari Indonesia nih guys dulu ini dagangan udah bertahun-tahun lama-lamanya aku nggak beli lagi susah cari wedges seleraku terus yang nyaman dipakai guys jadinya aku pakai sendal lama ini daganganku waktu dulu ini Nine West ya jaman dodol jualan masih di butik nih guys daganganku sendiri ini aku pakai Irlandia karena aku cocok aku gitu udah guys kalau aku pakai sesuatu dan aku enak nyaman aku pakai sampai lama-lama tapi kalau enggak ya sekali dua kali doang ya ini yang mau aku pakai hari ini guys katanya anakku muka aku muka sedih nggak bisa dibohongi guys ya walaupun aku coba cheer up tersenyum bahagia tapi nggak bisa dibohongin aku memang lagi tetap bersedih guys ya karena nama aku udah enggak ada guys ya ya pagi tuh ya Allah nggak pingin bangun rasanya aku selalu inget kalau maku udah enggak ada ciri-cir up pun belum bisa membantu guys coba coba bahagia padahal ini maunya aku mau pakai besok yang acara minum-minum guys ya tapi enggak tahu ah apa ini resepsiannya ya cobalah kita guys terserah terakhir secara nyantung bagaimana ini apa yang ini karena ini spartel bumbung ya itu pasti lah ya bagus ya cuman tadi aku mau buka buah-bunga kelihatan little bit pokai ya segitu aja guys shopping haul di Irlandia guys shopee haul in Ireland tunggu videoku selanjutnya ya guys ya tentang resepsian kondangan bule lika di Irlandia part 1 part 2 part 3 dan seterusnya sama next day satu hari setelah itu di acara minum-minumnya ya guys ya thanks million for watching my video guys kalau ada pertanyaan silahkan di komen have nice day bye bye bye